Pemirsa hingga kini Kejaksaan Tinggi Sulusul Barat terus mengupayakan agar aset Stadion Matalata-Mato Anging segera diserahkan pihak Yos ke Pemprov Sulusul. Namun, jika pihak Yos belum juga mengembalikan aset tersebut, maka Kejaksaan akan mengambil langkah hukum secara mitigasi. Aset Stadion Matalata-Mato Anging Makassar terus berpolemik. Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau Yos melakukan perlawanan agar aset tersebut tidak diambil alih oleh Pemprov Sulusul. Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulusul pun akan terus berupaya mengawal proses pengembalian Stadion Matalata-Mato Anging. Kasih PENKUM Kejati Sulusul, Salahuddin menjelaskan Koni telah mencabut kuasa yang telah diberikan ke pihak Yos. Penyidik Kejaksaan pun dalam hal ini masih terus mengupayakan agar aset tersebut dikembalikan ke Pemprov. Meski begitu, Salahuddin mengakui upaya pengembalian aset tersebut membutuhkan proses sebab pihaknya masih menganalisis apakah pihak Yos ingin menyerahkan aset secara sukarela ke pemerintah provinsi melalui jaksa penuntut negara. Namun jika dalam upaya yang dilakukan pihak Yos belum juga memberikan jalan untuk mengembalikan aset tersebut, maka pihak Kejaksaan akan mengambil langkah hukum secara mitigasi. Tetino Fianti, Solabes TV